yang mewakili Bapak Kapolda. 800 orang pecinta kendaraan trail mengikuti adventure mengitari kawasan perbukitan hutan di Kabupaten Langkat dan kawasan menantang lainnya di Kota Binjai saat digelar kegiatan Brimob Trail Adventure bertempat di markas detasemen A Brimob Binjai. Tidak hanya dari keluarga besar Brimob, petualangan mengendari motor trail juga diikuti dari keluarga besar TNI, warga masyarakat, komunitas pecinta kendaraan trail. Peserta adventure trail dilepas dan saat Brimob Sumut, Kombes Jajuli, dan Kaden A Brimob AKBP di markas detasemen A Brimob Binjai. Seluruh peserta adventure diwajibkan memakai pakaian standar saat mengendarai kendaraan motor trail dan juga diwajibkan mengikuti peraturan perlalu lintas. Kegiatan ini selain digelar untuk menyambut hari ulang tahun Brimob ke 73 tahun pada 14 November mendatang, juga untuk memberi kesadaran berkendaraan dan juga mengubah image bahwa motor trail menjadi kesan yang bersahabat. TTI ini Brimob Trail Adventure kita selenggarakan dalam rangka AUT Brimob ke 73. Ini kita mengajak teman-teman rider di seluruh Sumut. Ada juga dari provinsi sebelah, dari Rio ada, punnya dari Aceh, untuk bersilatur rohim, berkumpul. Sekaligus juga kita sampaikan pesan-pesan Kam Temas terkait dengan keselamatan berlalu lintas, kemudian hal-hal lain-hal lain yang terkait dengan bebas kita sebagai anggota polisi. Kemeriahan mengikuti petualangan Brimob Trail Adventure semakin meriah dengan disiapkannya hadiah utama yang diserah ke Lausun dan Sat Brimob Sumut Kombes Jajuli kepada peserta asal kota Binjai. Dari Binjai Muhammad, Channel Tanjung, AI News, melaporkan. Iya, ngarep nih saya kesananya dulu.